Pesat lembaga pemasyarakatan kelas 2A Bancoi di jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung menggelar hasil sidak terhadap 20 kamar hunian para penghuni lapas. Hasilnya tim sidak yang dipimpin langsung oleh Kalapas Trisabtono Sambuji tersebut menemukan 4 undit HP, beberapa kipas angin, kabel-kabel, alat charging, benda-benda tajam, dan lain-lain. Lembaga pemasyarakatan kelas 2A Bancoi, Kota Bandung berhasil menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian para penghuni lapas. Inilah hasil dari temuan inspeksi mendadak yang dipimpin langsung oleh Kalapas kelas 2A Bancoi Trisabtono Sambuji bersama 40 personil dari Regu Pengamanan dan Staff Lapas Bancoi. Hasilnya tim sidak menemukan sejumlah barang dari 20 kamar yang digeledah. Di antaranya ada 4 unit telepon genggam, beberapa kipas angin, sejumlah kabel, alat cas, benda-benda tajam, sendok, dan lain-lain. Sidak yang dilakukan tersebut merupakan penerapan P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Sambil kita cari informasi terkait data nama tersebut, sambil juga ya ini menjadi kewajiban kami setiap seminggu 2-3 kali itu melakukan rajian. Seperti itu. Ada sanksi bagi warga binaan? Oh tentunya. Bagi warga binaan yang memegang alat komunikasi ataupun pelanggaran lainnya, apalagi alat komunikasi ini pelanggarannya berat. Warga binaan yang kedapatan memiliki barang-barang yang dilarang tersebut, kemudian diberi sanksi berupa tidak mendapat pembinaan dan pengasingan. Pihak lapas kelas 2 bancai terus berupaya untuk memaksimalkan pencegahan peredaran narkoba dengan cara penambahan jaring setinggi 4 meter di sekeliling pagar lapas dan memperketat lalu lintas pintu utama.